Intro Manchester United Dirumorkan tengah mengejar Perekrutan Anthony dan Frankie De Jong Kedua pemain tersebut memang sangat Dekat dengan manajer Manchester United Eric Ten Hag Dilansir dari TheTikSport Menurut Alex Kroc, Anthony memang Serius didekati oleh pihak Manchester United Yang mengklaim, kedua klub Sudah menegosiasikan nilai Transport Menurutku, United sudah pasti mengejar Anthony, katanya Alex menambahkan Statistik Anthony sepanjang musim Lalu cukup oke Meski ia cedera menjelang Akhir musim, tetapi menurutnya Eric Ten Hag sangat mengetahui kemampuannya Sudah ada Pembicaraan transfer 40 juta Pond Sterling Buat dirinya Sumberku di United tidak menampik rumor itu Jadi, menurutku Anthony memang jadi incaran Jelasnya Alex bahkan mengaku telah mendapat pesan singkat dari seseorang Yang akan cukup mustahil Jika Anthony tidak merapat ke Ultravox Bahkan, saya mendapat pesan pendek dari orang lain Yang mengatakan bakal kaget sekali Jika Anthony tidak gabung Manchester United musim panas ini Sebutnya Sehubungan dengan itu, Alex yakin sekali Jika Anthony dan Frankie De Jong Akan reuni dengan Eric Ten Hag di Red Devils musim panas ini Menurutku, saat ini Anthony dan Frankie De Jong Kelihatannya pasti akan bergabung dengan Manchester United Dan keduanya Juga pemain yang dipercaya Eric Ten Hag Sehingga yakin Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka Pungkasnya Nama Anthony beberapa kali muncul dirumorkan ke Setan Merah Walaupun tidak sesantar De Jong Performa pemain asal Brazil itu Diayak dinilai bakal menambah daya dobrak Manchester United Yang diarsiteki Eric Ten Hag Paltores buka suara soal kepindahannya ke Manchester United Becquilarel, Paltores buka suara Terkait spekulasi masa depannya Yang mengaku belum menerima tawaran apapun dari Manchester United Manchester United saat ini sedang mencari back tengah Ten Hag mencari sosok pemain bertahan Karena sejumlah back tengah MU Akan cabut musim panas nanti Setan Merah sendiri sudah punya beberapa nama Yang dinilai bisa memperkuat lini pertahanan mereka Salah satunya Paltores yang merupakan salah satu Prioritas transfer Ten Hag Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu Begini jawaban Tores Untuk saat ini tidak ada tawaran apapun yang masuk Ujar Tores kepada AS Tores mengaku tidak ambil pusing dengan rumor-rumor yang beredar Karena ia menilai ini makanan sehari-harinya dalam beberapa tahun terakhir Tores juga memastikan bahwa Manchester United belum membuat pendekatan apapun kepadanya Yang menyebut Setan Merah tidak mengajukan tawaran kontrak apapun Kepadanya hingga saat ini Seperti yang saya bilang Tidak ada tawaran dari klub lain yang masuk Satu-satunya tawaran yang saya dapatkan datang dari Villarreal Dan saya sangat senang dengan situasi ini Ujarnya Menurut laporan yang beredar Bahar transfer Tores yang tinggi Jadi penghalang transfer ini Villarreal menginginkan sekitar 65 juta euro Sehingga MU masih pikir dua kali untuk merekrutnya